Sekarang kita bahas mengenai pasien kapan sih bebas isolasi mandiri. Kalau dia tidak ada gejala, dia itu bebas isolasi mandiri selama 10 hari. Jadi dia sudah virusnya dianggap sudah tidak menular. Dan biasanya tidak perlu PCR ulang. Tetapi kalau gejalanya ringan atau sedang, dia itu 10 hari, dia harus isolasi, ditambah 3 hari bebas gejala. Contoh, kalau orang tanpa gejala mah gampang ya, misalnya dia aman-aman aja. Misalnya tanggal hari ini dia PCR-nya positif. Sorry, tanggal 18 Juni lah dia PCR-nya positif. Berarti nanti di tanggal 28, dia itu sudah tidak usah PCR lagi. Dia sudah boleh bebas isoman. Karena itu dia sudah tidak menularkan lagi. Tapi kalau gejalanya ringan, misalnya dia bergejala 3 hari. Dari tanggal 18 sampai tanggal 20, dia bergejala. Berarti dia harus isolasi 10 hari, ditambah 3 hari bebas gejala. Artinya dalam artian dia dalam waktu 14 hari. Jadi intinya isolasi mandiri itu amannya daripada kita pusing-pusing. 14 hari aja, 14 hari, diem di rumah dulu, nggak usah kemana-mana. Dan yang harus PCR itu kalau misalnya dia gejalanya berat atau kritis. Kalau gejalanya dengan sedang, sebenarnya dalam 14 hari sudah tidak ada gejala, dia sudah aman. Tapi gimana kalau gejalanya sudah 2 minggu, masih tetap batuk pilak? Nah, misalnya udah 2 minggu nih gejalanya masih batuk pilak. Nah, dia itu baru nanti dihitung 3 hari setelah bebas gejala. Misalnya tanggal 28 dia masih bergejala, dari tanggal 18. Berarti nanti di awal Juli itu tanggal 1 atau tanggal 2, dia baru setelah bebas gejala, dia baru boleh bebas isolasi mandiri. Atau amannya silahkan PCR ulang.